Selamat datang di JV Channel Hari ini kita akan memasak Fuyung Hai Dalam acara kita ini Kita membagi dua bagian Yaitu pertama Fuyung Hai itu sendiri Dan yang kedua adalah saus Fuyung Hai Bagian pertama adalah membuat Fuyung Hai Nah, sahabat JV Channel Pertama-tama kita masukkan telur Kemudian kita masukkan bawang putih Kemudian kita masukkan garam Dan kita masukkan juga merica Dan kita masukkan juga udang Nah, udang ini sudah dicincang Cincangnya cincang kasar saja Dan kemudian kita masukkan oyster sauce Kemudian kita masukkan sesame oil Kemudian kita masukkan kecap hasil Sedikit saja Dan kemudian kita masukkan Satu sendok teh tepung maizena Setelah itu kita kocok terlebih dahulu Hingga semua adonan tercampur dengan merata Setelah adonan tercampur merata Kemudian kita masukkan beberapa sayur Yaitu kol, wortel, dan daun bawang Nah, kol ini dipotong kecil-kecil Kemudian wortel ini dipotong seperti kore api Bentuknya dan juga daun bawang dipotong cincang kecil Kemudian kita aduk kembali Hingga adukan kita rata Nah, sahabat Civi Channel Demikianlah sesi pertama daripada Pembuatan Fuyung Hai tersebut Kemudian kita akan Menggoreng Fuyung Hai Dengan menyiapkan terlebih dahulu Minyak sayur Yang kemudian kita panaskan di dalam Penggorengan Sahabat Civi Channel Kemudian kita masukkan Minyak sayur Kedalam penggorengan Nah, sahabat Civi Channel Setelah api mulai panas Penggorengan mulai panas Maka kita masukkan Fuyung Hai tersebut Dan biarkan mudra patah Terima kasih telah menonton! Dan kemudian Fuyung Hai tersebut Kita balikkan Sehingga sisi daripada Atas Fuyung Hai Menjadi sisi di bawah Dan sedang digoreng Biarkan beberapa saat Hingga Fuyung Hai Ini matang Aromanya sudah tercium Sangat harum Nah, setelah beberapa saat Kita cek Apakah bagian bawah Daripada Fuyung Hai ini Sudah matang Dan Tepat sekali Apa yang kita inginkan Bahwa Fuyung Hai Sudah matang Kemudian Kita matikan apinya Kemudian Kita angkat Fuyung Hai tersebut Sahabat TV Channel Kita biarkan seperti ini Agar Minyak daripada Fuyung Hai tersebut Jatuh ke bawah Sehingga Fuyung Hai tersebut Tidak mengandung Banyak minyak Kemudian Kita taruhkan Kedalam Piring Dan Kita balikkan Nah Demikianlah Sahabat TV Channel Tahap Pertama Pembuatan Daripada Fuyung Hai ini Telah selesai Dan Hasilnya Seperti Pada Video Kami ini Tahap Tahap Kedua Daripada Masakan Kita kali ini Adalah Membuat Saus Puyung Hai Kita Masukkan Mentega Nah Setelah Menteganya Cair Kemudian Kita tumis Bawang Merah Bawang Merah Ini Kita Potong Memanjang Sehingga Bentuknya Jadi Cantik Setelah Aroma Harum Tercium Dari Bawang Merah Ini Kemudian Kita Masukkan Saus Tomas Dan Kita Aduk Aduk Kemudian Kita Masukkan Garam Berica 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 Juga Kita Masukkan Kecap Manis Kemudian Kita Masukkan Kecap Asin Sedikit Sedikit Saja Setelah Itu Kita Aduk Kembali Bahan Bahan Kita Tadi Dan Kira-kira Setelah Tercampur Merata Kita Masukkan Setengah Atau Satu Sendok Gula Kemudian Kita Masukkan Air Kita Aduk Hingga Merata Nah Setelah Kira-kira Bahan-bahan Tadi Telah Mendidih Kemudian Agar Menambah Rasa Asam Manis Daripada Saus Ini Manis Tadi Sudah Dari Gula Kemudian Asam Kita Tambahkan Tamarin Sedikit Saja Karena Sebenarnya Saus Tomat Tersebut Sudah Asam Kemudian Kita Masukkan Kacang Polo Ini Sebagai Pemanis Daripada Saus Tomat Kita Nantinya Dan Biarkan Kacang Polong Ini Matang Beberapa Saat Nah Sahabat Cipisenal Setelah Saus Tomat Kita Matang Untuk Mengentalkan Saus Tomat Kita Maka Kita Masukkan Tepung Maizena Yang telah Kita Cairkan Dengan Air Kita Tuangkan Kedalam Adonan Saus Tomat Kita Kemudian Kita Aduk Hingga Mengental Nah Sekarang Kita Lihat Bahwa Saus Tomat Kita Telah Mengental Dengan Merata Kemudian Siap Untuk Dituangkan Ke Dalam Kuyung Hai Kita Tadi Demikianlah Tahap Kedua Dari Masakan Kita Yaitu Membuat Saus Tomat Telah Selesai Kemudian Setelah Dua bagian Tadi Telah Kita Selesaikan Ini Saatnya Kita Memasukkan Saus Tomat Kedalam Kuyung Hai Caranya Yaitu Kita Taburkan Perlahan Lahan Di Sisi Dalam Dari Kuyung Hai Tersebut Kemudian Kita Masukkan Ke Bagian Sisi Luar Kuyung Hai Tersebut Nah Jika Semuanya Sudah Terpapur Dengan Baik Kita Bisa Tuangkan Sisi Luarnya Dengan Saus Tomat Bagi Nah Demikianlah Sahabat Juvie Channel Masakan Kita Hari Ini Telah Selesai Yaitu Cara Membuat Kuyung Hai Terima Kasih Telah Menonton Juvie Channel Silahkan Subscribe Juvie Channel Dan Kita Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Selamat Tahun Baru Dari Kami Sampai Jumpa Bye